Tingkat keterisian kamar hotel di Ngawi selama momentum libur lebaran kemarin sangat minim. Berdasar data dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, tingkat okupansi mencapai hanya 16 persen. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Separkora Ngawi mencatat, untuk okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel selama libur lebaran kemarin sangat minim. Secara keseluruhan hasil laporan dari masing-masing pengelola hotel, okupansi hanya 16 persen dari jumlah kamar yang disediakan. Kepala di Separkora Ngawi, Wiwin Perwandingsi menjelaskan, secara keseluruhan dari 14 hotel yang ada terdapat 2.591 kamar, sedangkan untuk tingkat keterisian hanya 16 persen atau sekitar 415 kamar. Sehingga untuk okupansi jauh dari harapan. Ia menilai minimnya okupansi hotel karena warga yang datang cenderung tinggal di rumah anggota keluarga atau kerabat. Sedangkan untuk pengunjung hotel kebanyakan hanya mereka yang transit sebelum melanjutkan perjalanan mudik. Wiwin mengakui jika untuk semua hotel yang ada saat ini juga baru tingkat kelas melati. Meski begitu hal ini berbanding terbalik dengan restoran dan pusat oleh-oleh yang selalu penuh selama libur lebaran kemarin. Okupansi hotel selama lebaran di Ngawi ini kurang sesuai harapan mas. Jadi mungkin karena masyarakat yang ke Ngawi dalam mudik mereka menginap di rumah masing-masing, jadi hotel hanya sekitar 16 persen untuk tingkat okupansinya. Dari 2.591 kamar yang tersedia selama libur lebaran. Tapi kalau kondisi restoran sendiri sebelum rumah makan di Ngawi? Restoran rumah makan penuh, penuh semua. Kita sampai habis-habis kemarin termasuk juga oleh-oleh. Oleh-oleh itu luar biasa permintaannya. Cukup tinggi. Tinggi. Jadi nanti untuk ke depan untuk rencana paket wisata mulai dari kuliner, perhotelan, sama wisata sendiri seperti apa? Harapan saya untuk tahun depan atau ke depannya nanti kalau kamu sudah punya hotel yang bagus, ini sudah tahap pembangunan. Jadi kami lebih konsentrasi lagi untuk menarik wisatawan supaya bisa menginap di Ngawi. Jadi di Ngawi ini sebenarnya tidak cukup satu hari kalau semuanya dikunjungi. Tapi saat ini memang baru tempat-tempat tertentu yang dikunjungi. Jadi wisatawan belum semuanya berminat menginap di Ngawi. Mudah-mudahan tahun depan kalau kita sudah punya hotel bagus, kita lebih meningkat lagi. Wiwin menambahkan pembinaan terhadap pengelolaan hotel juga terus dilakukan di Nas ini bertujuan agar pengunjung hotel lebih meningkat dan merasa nyaman. Pihaknya juga melalui pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pengunjung hotel. Termasuk ke depan akan diupayakan ada paket wisata Ngawi sekaligus untuk penginapannya. Yaitu Wahyu, JTV Ngawi.